Intro Satu unit mobil Toyota Innova dengan nomor polisi A1074YF yang ditumpangi satu keluarga mengalami kecelakaan tunggal di Jembatan Darurat di Kampung Muhara, Desa Celadaun, Kejamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak pada Rabu 3 Maret 2021. Mobil Toyota Innova tersebut mengalami kecelakaan karena gagal menanjak, ditanjakan karena jalan yang licin. Warga Kampung Muhara, Desa Celadaun, Kejamatan Lebak Gedong, Johny mengatakan, kejadian tersebut berawal saat mobil Toyota Innova yang bergerak dari arah timur menyeberangi Sungai Ciberang melewati Jembatan Darurat. Saat mundur itu, ternyata di Jembatan Darurat banyak pengendara motor yang sama-sama mau menanjak. Johny mengungkapkan mobil Toyota Innova tersebut milik Haji Mimi warga Citorek namun tinggal di Tanggerang. Johny berharap pemerintah segera membangun jembatan permanen di lokasi tersebut. Sementara itu, Kadis Cila Daun Yayatim Yati membenarkan adanya kecelakaan di Jembatan Muhara. Ini lah situasi di Jembatan Darurat nih, awas. Oh, seperti ini. Mau sampai kapan? Mau nunggu korban jiwa dulu? Baru diperbaiki. Oh, lihat. Demikian berita terupdate Kabar Banten TV. Saksikan informasi-informasi menarik lainnya dalam Youtube Kabar Banten TV. Kamu lysiskan otara di Jembatan yang akan dibuka Halono-Apooran dan berada di Jembatan. Terima kasih. Yang luego pergi. Sai.